Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Arief Rida dari Rumah Sakit Hasna Medika. Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara membedakan nyeri dada karena serangan jantung dan nyeri dada biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya. Sobat Sehat, apa yang disebut dengan serangan jantung? Serangan jantung terjadi ketika terjadi sumbatan total pada pembeluh darah yang mengalirkan darah ke otot jantung. Pembeluh darah ini biasa disebut dengan pembeluh darah koroner. Itulah mengapa penyakit jantung seringkali disebut penyakit jantung koroner atau serangan jantung koroner. Serangan jantung merupakan pembunuh nomor satu di dunia, menyebab kematian nomor satu di dunia. Oleh karena itu, apabila kita mengetahui ciri-ciri awal serangan jantung, nyeri dada yang khas untuk serangan jantung, kita akan menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama, mereka yang memiliki usia di arah 40 tahun. Lalu mereka yang memiliki riwayat merokok, darah tinggi, kolesterol, kencing manis, riwayat keluarga yang meninggal mendadak atau karena serangan jantung. Dan yang terakhir untuk wanita yang sudah menopos atau sudah tidak menstruasi. Pasien yang datang karena serangan jantung, biasanya mengeluh nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada. Hal ini bisa berbentuk seperti diremas, seperti ditindih benda berat yang menjalar ke lengan kiri, ke dagu, atau ke punggung. Keluhan ini seringkali sertai dengan keringat dingin dan berlangsung lebih dari 20 menit. Apabila Sobat Sehat mengalami keluhan tersebut, segera datang ke IGD. Ada istilah dalam dunia kedokteran Time is Muscle. Waktu berbanding lurus dengan sel otot jantung yang bisa diselamatkan. Oleh karena itu, semakin cepat terdeteksi, semakin cepat ditangani, semakin besar harapan hidup pasien dengan serangan jantung. Baik Sobat Sehat, sekian yang bisa saya bagikan mengenai nyeri dada karena serangan jantung. Semoga bermanfaat.